Kulit kita adalah salah satu aset yang paling berharga. Karena yang akan menemani kita terus sampai akhir kita nanti, itu adalah kulit kita. Yang kita lihat-lihat terus tiap hari, itu juga adalah kulit kita. Jadi amas sangat penting untuk menjaga kesehatan kulit kita sejak ini. Saya Rika Subrata Diamond Master akan menemani Bapak dan Ibu semua selama 20 menit ke depan. Sebelumnya nih, saya mau tanya dulu ya sama Bapak dan Ibu. Siapa yang hari ini kesini dari rumah tadi sudah pakai sunscreen? Nah yang angkat tangan bagaimana ini? Belum pakai sunscreen ya. Nah semoga ya habis selesai ODS ini, Bapak Ibu yang belum pakai sunscreen. Jadi mengerti pentingnya sunscreen itu seperti apa. Dan langsung check out di keranjang Atomi. Oke? Siap ya Bapak Ibu ya? Nah saat Bapak dan Ibu beraktifitas, di dalam rumah ataupun di luar rumah, itu Bapak dan Ibu pasti akan terkena sinar matahari secara konstan. Ya, jadi terkena paparan sinar radiasi ultraviolet atau yang sering kita sebut sinario V. Ya, nah menurut WHO, sinario V itu termasuk dalam komponen karsinogen. Zat yang bisa menyebabkan kanker Bapak Ibu. Nah, bahaya kan? Ya, ngeri ya. Jadi penting banget untuk selalu memakai sunscreen. Nah, sunscreen ini ada dua jenis Bapak Ibu. Ada, eh sorry. Sinar UV ini ada dua jenis Bapak Ibu. Sinar UVA dan sinar UVB. Nah, sinar UVA itu sinar ultraviolet yang bisa menyebabkan masalah-masalah aging. Seperti garis-garis halus, seperti penuaan dini, bahkan kanker kulit. Nah, sedangkan sinar UVB itu adalah sinar ultraviolet yang bisa menyebabkan kulit terbakar atau sunburn, atau masalah hiperpigmentasi, ya, atau masalah kerusakan skin barrier. Ya, nah, berikut nih saya mau tampilkan ya satu foto. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya baca story-nya. Bapak ini sudah bergelut. Selama 28 tahun itu menjadi supir truk. Nah, Bapak tahu ya, kalau yang nyetir itu pasti tahu nih. Sebelah muka pasti akan lebih menghadap ke jendela. Ya, ini bisa lihat ya perbedaan mukanya yang sebelah ya. Nah, itu yang mukanya lebih kelihatan tua, ini Bapak ini lebih menghadap ke jendela. Jadi, lebih kontan terkena paparan sinar UV-nya. Ya, nah, selama 28 tahun itu terkena sinar UV itu akhirnya akan seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu ya, penting banget untuk melindungi kulit kita dengan cara memakai sunscreen secara rutin dan tepat. Nah, untuk sunscreen itu sendiri ada tiga jenis. Ya, yang pertama itu ada semical sunscreen. Lalu, ada juga physical sunscreen, Bapak Ibu. Lalu, yang ketiga ada hybrid sunscreen. Nah, untuk semical dan physical ya, itu dua-duanya sama-sama berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar UV. Nah, tapi ada perbedaannya nih Bapak Ibu, ya, dari cara kerja dan kandungannya. Nah, kalau semical sunscreen, itu dia kerjanya itu seperti spon, yang menyerap sinar UV, lalu mengolahnya, ya, sehingga yang masuk ke kulit kita, itu berubah menjadi paparan yang tidak berbahaya untuk kulit. Ya, nah, kalau untuk pakai semical sunscreen ini, Bapak Ibu sebaiknya pakai 30 menit sebelum memulai aktivitas. Nah, kalau physical sunscreen, atau biasa dikenal dengan sunblock, ya, itu kebalikannya. Dia seperti bikin lapisan di atas kulit muka kita, lalu memantulkan sinar UV tadi. Kalau yang tadi kan chemical menyerap, seperti spon, kalau ini memantulkan, seperti itu. Ya, nah, karena dia seperti membentuk lapisan, teksturnya agak lebih pekat. Dan gak jarang itu bisa bikin white cast. Nah, tapi nih, kelebihannya, buat Bapak Ibu yang aktivitasnya padat, mungkin bisa milih physical sunscreen ini. Karena ini, setelah pakai, bisa langsung beraktivitas. Tidak seperti semical, harus tunggu 30 menit dulu. Ya, nah, lalu yang terakhir, itu hybrid sunscreen. Kalau hybrid ini berfungsi sebagai dua, ini ya, bisa sebagai chemical sunscreen, bisa juga sebagai physical sunscreen. Nah, Bapak Ibu, dalam dunia perskinkaran, 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 itu ada istilah-istilah yang Bapak Ibu mesti pahami. Jadi, jangan sampai nih, udah Bapak Ibu pakai rutin gitu, ternyata salah pilih sunscreennya. Nah, kalau saya kasih tahu ya, istilah-istilah itu kalau Bapak Ibu pakai sunscreen, di packagingnya itu ada tulisan SPF-nya. Nah, SPF ini artinya Sun Protection Factor. Ya, lalu ada angka yang mengikutinya. Nah, semakin tinggi, angka SPF-nya, itu berarti semakin tinggi perlindungan terhadap sinar UVB. Ya, tadi saya dijelaskin ya, sinar UVB. Eh, dan sinar UVB. Nah, gimana nih, cara ngitung SPF yang benar? Jadi, seperti di tangan saya, ini SPF-nya 50. Nah, ini biasanya 50 itu dikalikan standarnya 10 menit. Nah, ini artinya, jadi Bapak dan Ibu itu berada di bawah paparan sinar matahari tanpa terbangkar atau tanpa sunburn, itu sekitar 500 menit atau equal dengan 8 jam. Nah, ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi, jangan sampai salah ya, lihat SPF-nya. Terus, ada lagi nih Bapak Ibu, ya. SPF ini juga melihat warna kulit. Jadi, semakin putih kulit Bapak Ibu, itu semakin tinggi harus pakai SPF-nya. Ya, seperti di sini nih, kita lihat nih, ada paliman, UBA, ini kan kulitnya putih ya. Jadi, harus pilih SPF-nya yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Jangan lagi yang di bawah 50, harus yang 50. Karena kulitnya putih. Nah, lalu, istilah yang kedua itu PA. Ya, PA ini artinya Protection Factor of UVA. Ya, nah ini ada tanda plus-nya, artinya tingkat untuk melindungi terhadap sinar UVA. Jadi, semakin banyak plus-nya, itu berarti akan semakin tinggi tingkat proteksinya terhadap sinar UVA. Nah, Bapak Ibu, Atomi, itu benar-benar ya, udah ngerti banget pentingnya sunscreen untuk kulit kita. Makanya ya, banyak banget produk sunscreen itu di aplikasi. Ya, oke. Saya spill ya produk sunscreen apa aja nih yang udah ada di aplikasi. Yang pertama, sunscreen, white, dan beige. Ya, nah ini Bapak dan Ibu udah tau ya, ini SPF-nya 50, PA-nya juga plus-nya 3 kali. Jadi, ini udah double protection of UVA and UVB. Nah, sunscreen, white, and beige ini, dia ada efek penyaringan ganda. Dari penyaringan organik dan unorganik. Jadi, tahan terhadap keringat dan sebum. Nah, Bapak Ibu, jadi nih ya, kalau yang biasa nih, anak-anak remaja yang keringatnya masih banyak. Nah, ini boleh nih, disarankan untuk pakai di sunscreen, white, dan beige ini. Terus ada pilihan warnanya juga. Ya, ada yang putih, ada yang beige. Jadi, mungkin kalau yang Bapak Ibu kulitnya agar gelap, itu bisa pilih yang beige. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru memulai pakai skincare atomi, Nah, itu mungkin juga bisa pilih sunscreen, white, and beige ini ya, untuk tahap awalnya. Demikian, Bapak Ibu. Dan ini juga ya, dia ada kandungan titanium, dioksid, dan zinc oksid-nya. Jadi, ini juga termasuk kategori physical sunscreen atau sunblock. Seperti itu. Nah, untuk kandungannya sendiri, dia ada ekstrak gelap, lalu ada juga ekstrak lime balm, dan rinti. Nah, Bapak Ibu, efektif tidaknya suatu sunscreen itu gak hanya tergantung pada SPF atau PA-nya aja. Ya, tapi kuncinya adalah re-apply. Bapak Ibu, re-apply itu pemakaian berulang. Ya, terutama di jam 1, jam 2, jam 3 itu lebih harus re-apply. Nah, kalau bapak-bapak sih gak masalah ya, bisa langsung re-apply. Nah, beda cerita dengan ibu-ibu. Ya, mungkin udah make up dari rumah. Nah, ngapus make up, terus make up ulang lagi, itu PR banget. Ya, belum kalau udah bentuk alis. Ya, buat ibu-ibu di sini ya. Nah, itu ya bikin balance nih alis kanan sama alis kiri, itu sama susahnya. Kayak bikin balance PV kiri sama PV kanan. Nah, jadi buat bapak-bapak nih ya, kalau di rumah ibunya lagi dandan, jangan deket-deket. Apalagi kalau lagi pasang alis ya, itu uji nyali banget. Ya, tips-tips buat bapak-bapak nih. Gitu. Nah, tapi lagi-lagi Atomi itu keren banget. Tenang, ibu-ibu udah ada solusi untuk itu. Makanya Atomi ada produk, apa? Ya, benar. Nah, produk sansik ini, dia enak ya. Dia pocket size, terus dia juga hand free roll on gitu. Jadi buat bapak-bapak yang malas tangannya kotor gitu kan. Apply-apply send bisa pakai ini. Tinggal sak-sak-sak-sak gitu. Jadi, tanpa mengotori tangan. Nah, produk ini juga udah SPF-nya 50. SPF-nya juga sudah 4. Ya, dan ini seperti tadi saya bilang, ini cocok untuk touch-up, untuk retouch gitu. Jadi, ini bisa dipakai di atas makeup. Ya, tanpa merusak makeup. Dan makeup juga tidak menempel di samping ini. Dan kelebihannya lagi, ini juga, apa? Tidak menimbulkan white cat. Seperti itu. Dan ini juga aman dipakainya. Dia ada kandungan sandi lili dan defensilnya. Yang bisa untuk berfungsi untuk menenangkan. Dan ada anti-inflamasinya. Dan juga not nih, untuk bapak-ibu yang suka renang. Terus suka, apa? Next medal gitu ya. Ini bisa. Atau main golf. Ini juga bisa untuk reapply. Ya, karena bisa dimasukkan ke dalam kantong. Nah, tidak cukup sampai di situ. Ada lagi produk yang lebih canggih lagi. Produk sapinya. Ada yang tahu? Bapak-Ibu? Ya. Sun Essence Absolute. Ini seperti namanya ya. Jadi, ada teknologi selektifnya. Ya, ada brightening coat. Ini dorminnya banyak. Dormin itu fungsinya untuk mengencangkan. Kan kalau udah hijing gitu ya. Kita tuh takut kalau lihat muka-muka kendur gitu kan. Jadi demen banget gitu. Kalau ada fungsi untuk mengencangkan dan mencerahkan. Seperti itu. Nah, Sun Essence Absolute ini juga sudah SPF 50. PA-nya plusnya 4 kali. Nah, lalu selain berfungsi sebagai tabir surya. Sun Essence Absolute ini juga ada fungsi untuk aging. Untuk merawat kulit. Untuk melembabkan. Bisa juga dipakai sebagai concealer. Nih, buat para ibu-ibu atau ibu-ibu yang ngerti ya concealer. Bisa juga dipakai sebagai base makeup. Karena ada bubuk porosilikanya. Jadi, ada esen makeupnya Bapak-Ibu. Seperti itu. Nah, jadi ini sudah triple function ya. Ada untuk sunscreen-nya, ada untuk skin care-nya. Dan ada juga untuk makeup-nya. Jadi, melindungi plus merawat. Luar biasa. Tepuk tangan Atomi dong. Sudah mengeluarkan produk yang bagus ini. Nah, lalu sun Essence Absolute ini juga ada kandungan portulaca orelacea. Ya, itu dia asam amino alami kulit. Jadi, bagus untuk kulit-kulit yang bermasalah. Lalu, ada juga kandungan sentrak estelatica-nya. Jadi, dia ini bagus juga untuk teman-teman yang kulitnya sensitif. Dan bagus untuk memperbaiki masalah kulit. Jadi, benar-benar produk ini luar biasa sekali Bapak-Ibu. Dan teksturnya ini juga menyerap dengan baik. Sama seperti lotion. Jadi, dia teksturnya itu tidak pekat. Dan tidak oily juga. Tapi cukup hydrating. Ya, Bapak-Ibu. Nah, untuk produk yang selanjutnya. Nah, Bapak-Ibu selama kita pandemi. Kondisi kita itu diharuskan untuk berhadapan terus dengan gadget. Nah, Bapak-Ibu tahu gadget itu juga ada sinar birunya. Ya, ini sama seperti radiasi yang berbahaya untuk kulit. Nah, mungkin kita malah lebih sering terpapar sinar biru ini dibandingkan sinar UV. Tapi, lagi-lagi, Atomi ngeluarin produk luar biasa ini. Jadi, ton up SN ini kalau yang Bapak-Ibu kemarin sudah datang SA, pasti sudah dengar sedikit penjelasan dari Ibu Karitha Hidayat itu dijelaskan dengan sangat baik. Dan produk ton up SNSan ini juga dia ada perlindungan untuk SPF-nya juga sudah 50. PA-nya juga sudah plus 4 kali. Dan ini termasuk juga physical sunscreen. Dan ada kandungan zinc oxide-nya juga. Jadi, ini punya perlindungan 360 derajat menghalangi dan menangkal sinar UV, sinar UVB, dan sekaligus sinar blue light. Luar biasa ya, tepuk tangan dulu Bapak-Ibu. Nah, ini seperti namanya, tone up. Jadi, dia ada efek tone up-nya. Menaikkan satu tingkat warna kulit menjadi lebih cerah. Ya, Bapak-Ibu ya. Nah, untuk ini, tone up SNSan ini, ini kandungannya juga ada ekstrak resveratrolnya. Jadi, dia ekstrak beri. Ya, ada kandungan antioksidan dan bisa juga untuk menetralkan radikal bebas. Lalu, ada juga kandungan 10 macam bahan aktifnya. Gitu, dengan teknologi yang canggih. Teknologi selatif. Nah, teknologi canggih ini memungkinkan 10 bahan aktif ini secara akurat bikin kulit kita jadi puber. Putih bersih. Ya, Bapak-Ibu ya. Nah, luar biasa kan? Nah, terus satu lagi nih, Bapak-Ibu. Pasti kan, Bapak-Ibu bertanya-tanya nih. Ini ada untuk menangkal radiasi sinar biru. Tapi, kita kan lihat gadget itu, gak cuma sampai sore. Kadang sampai malam. Apalagi kalau udah ada drakor ya, yang lagi bagus. Itu kadang-kadang bisa terus nontonnya. Nah, bagaimana solusinya? Nah, Bapak-Ibu tone up SNSan ini, juga bisa dipakai siang dan malam. Nah, dengan masing-masing fungsinya. Kalau dipakai siang, itu fungsinya untuk menangkal singa matahari dan sinar UV. Dan mencegah penumpukan melanin. Jadi, kulit lebih bersih. Nah, kalau untuk malam, itu fungsinya untuk regenerasi kulit. Merawat kulit, melindungi kulit, menekan stres oksidatif. Ya, jadi kulit lebih sehat dan lebih bercahaya. Luar biasa ya, Bapak-Ibu ya. Tepuk tangan dulu. Ini gemes banget ya, Bapak-Ibu ya. Ini produknya luar biasa banget. Pasti harganya itu mahal banget. Bisa kisaran 500 atau mungkin 1 juta. Dengan fungsi sebanyak itu. Tapi gak apa-apa. Kita cek ya harganya berapa. Nah, Bapak-Ibu bisa lihat ya. Saya ulangi dari yang tadi, sunscreen white and beige. Itu harganya cuma Rp. 126.200. Lalu, untuk yang sun stick, itu harganya Rp. 100.000 berapa? Ya. Nah, kalau untuk yang sun essence absolute, berapa? Ya. Dan yang untuk terakhir tadi, tone up essence sun? Nah, jadi mahal apa murah, Bapak-Ibu? Murahnya kebengetan ya. Saya gak nyangka loh harganya segini. Luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk Atomi. Betul. Langsung check out ya keranjang Atomi ya. Selalu beli di website resminya Atomi. Ya, karena ada garantinya 30 hari uang kembali bisa bila produk tidak cocok. Ya, jangan beli di toko sebelah. Oke. Nah, Bapak-Ibu, saya ini orang yang paling senang kalau dapet tips-tips. Gitu. Jadi, saya juga mau bagikan nih beberapa tips untuk Bapak dan Ibu. Agar pemakaian sunscreennya itu menjadi lebih efektif. Nah, yang pertama, Bapak-Ibu, kalau pakai sunscreen itu jangan pelit-pelit. Ya, pakai dua ruas jari ini. Ya, karena kulit kita ini perlu perlindungan lebih. Sinamata-nya apalagi kan, yang kalau di Jakarta ini ya, sadis gitu. Nah, lalu tips yang kedua. Nah, ini kan lagi musim hujan ya, Bapak-Ibu. Kadang-kadang kalau di musim hujan ini kita jadi males pakai sunscreen karena ngerasa enggak ada panas. Tapi jangan salah, Bapak-Ibu. Justru di saat mendung, itu kemampuan awan untuk menahan sinari UV itu jadi terbatas. Ya, jadi tetap harus pakai sunscreen. Jangan lengah. Nah, terus yang ketiga ya, selalu lakukan double cleansing setelah aktivitas meskipun hanya memakai sunscreen. Ya, karena enggak mau dong kulit Bapak dan Ibu jadi breakout atau jadi purging gitu kan, karena tertutup kotoran-kotoran gitu. Nah, lalu untuk tips yang berikutnya. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu pasti sering banget mendapat pertanyaan seperti ini. Ini makeup saya, udah ada SPF-nya nih. Jadi, enggak perlu lagi dong pakai sunscreen. Betul ya Bapak-Ibu ya? Sering dengar ya dari membernya seperti itu ya? Sama, saya juga. Nah, jadi gini. Sunscreen aja, itu kita pakai harus tebel. Harus reapply. Nah, bayangkan kalau kita cuma ngandelin makeup ber-SPF. Enggak pakai sunscreen. Itu makeupnya tuh harus tebelnya segimana Bapak-Ibu? Bisa enggak ada makeup flawless itu? Ya, bisa jadi ngeri nanti mukanya terlalu tebel pakai makeupnya. Nah, belum lagi harus reapply lagi. Jadi, Bapak-Ibu ya, meskipun makeup Bapak-Ibu sudah ada SPF-nya, tetap perlu pakai sunscreen. Ya, nah Bapak-Ibu di akhir sesi ini, saya mau pantunan nih Bapak-Ibu. Boleh ya? Jangan lupa dicakepin. Ya, tip. Di laut, dapet ikan pari. Memancing, dapet ikan tenggiri. Ingin kulit putih berseri? Jangan lupa pakai sunscreen atau mie. Cakep. Atau mie Indonesia. Ayo, ayo, bisa.